Kita uli setelah Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar pameran pembangunan dalam rangka laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ 2017 dan LKPJ masa jabatan 2013-2018 di elemen Gedung Sati Kota Bandung Senin pagi. Menurut survei Kementerian Dalam Negeri, pembangunan Provinsi Jawa Barat meningkat cukup signifikan, mencapai angka 90% dari total seluruh perencanaan pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar pameran pembangunan dalam rangka laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ 2017 dan LKPJ masa jabatan 2013-2018 di halaman Gedung Sati Kota Bandung Senin pagi. Dengan didampingi sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah, Gubernur Jawa Barat Ahmad Harewan secara simbolis membuka pameran pembangunan LKPJ 2017 dan LKPJ MJ 2013-2018. Menurut Gubernur Ahmad Harewan, dari hasil survei Kementerian Dalam Negeri, pembangunan Jawa Barat di tahun 2017 meningkat signifikan hingga mencapai 90% dari total seluruh rencana pembangunan. Sementara itu, menurut survei yang dilakukan pemerintah Jawa Barat, pembangunan di Jawa Barat sudah mencapai 95%, berbeda 5% dari hasil survei Kementerian Dalam Negeri. Ini pameran yang mengungkapkan, menampilkan sebagian kecil dari pembangunan yang tengah berlangsung dan pembangunan yang sudah berlangsung sepanjang 2013-2018 ini. Nah tentu, tadi saya kebutkan bahwa berdasarkan survei Kementerian Dalam Negeri kan, bahwa seluruh apa yang dijanjikan dan diprogramkan dalam RPJM selama 5 tahun, hal-halnya menurut Kementerian Dalam Negeri, 8 bulan yang lalu itu sudah 90% terasana. Menurut perhitungan kita sudah 95% terasana. Dalam pameran pembangunan ini, masyarakat Jawa Barat dapat melihat seluruh hasil pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017 dan selama masa jabatan 2013 hingga 2018. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!